Intro Injil yang ada sekarang adalah murni tulisan dari Ar-Ruhban atau pendeta-pendeta atau pastor-pasturnya mereka Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran Bahawasanya Injil dan Taurat telah mengalami tahrif Atau telah mengalami perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian Sehingga kita sebagai umat Islam Wajib meyakini bahawasanya Allah SWT menurunkan kitab Injil kepada Nabi Allah SAW Akan tetapi Injil yang ada pada zaman sekarang Bukanlah Injil yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Allah SAW Kemudian kitab yang terakhir yang Allah SWT turunkan Yaitu wa furqanu ala khairil mala Furqan Nama lain dari Al-Quran Allah SWT turunkan kepada khairil mala Semulya-mulyanya makhluknya Allah SWT Sebaik-baiknya ciptaan Allah SWT Yaitu baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dan Al-Quran adalah Mu'jizatun azimatun khalidah Adalah mu'jizat yang agung yang akan kekal sampai hari kiamat Adapun mu'jizat-mu'jizat Rasul SAW yang lainnya Sudah selesai Sudah tidak bisa kita saksikan lagi Kita meyakini bahawasanya Rasul SAW Beliau bisa membelah rembulan Akan tetapi itu tidak bisa lagi kita saksikan Kita juga mengimani Bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW Bisa mengeluarkan air dari jari jumarinya Tetapi itu juga sudah tidak bisa kita saksikan lagi Akan tetapi ada satu mu'jizat Dan mu'jizat tersebut adalah mu'jizat yang paling luar biasa Paling istimewa Dan yang kekal abadi Yaitu Al-Quran Dan itulah menjadi salah satu mu'jizat Nabi Muhammad SAW Yang akan senantiasa abadi hingga hari kiamat Dan tidak akan ada seorang pun Yang bisa untuk merubah atau mengganti Walaupun satu kalimat atau satu huruf di dalam Al-Quran Karena Al-Quran sudah dijaga oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan sungguh kami pula yang akan menjaganya Maka di dalam ayat ini kita mengetahui bersama-sama Bahwasannya Al-Quran Sudah mendapatkan penjagaan resmi dari Allah SWT Meskipun ada usaha Baik dari individual atau dari kelompok manapun Yang berusaha untuk merubah Untuk menambah atau mengurangi yang ada di dalam Al-Quran Maka usaha tersebut akan sia-sia Karena Allah SWT sendiri yang berjanji untuk menjaganya Dan Alhamdulillah Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran Allah SWT berfirman Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran Di dalamnya Maka kita lihat Sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran Maka dia menjadi yang mulia Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Maka bulan Ramadan menjadi afdal syuhur Ketika Al-Quran diturunkan di Mekah Maka Mekah menjadi tempat yang mulia Ketika Al-Quran diturunkan Kepada Rasul SAW Maka beliau menjadi Rasul yang paling mulia Maka segala sesuatu Yang ada hubungannya dengan Al-Quran Maka dia akan menjadi mulia Oleh sebab itu Rasul SAW bersabda Yang artinya Sesungguhnya Allah SWT mengangkat Dengan berkat kitab Al-Quran ini Beberapa kaum Maknanya ada beberapa kaum Ada beberapa orang yang diangkat Derajatnya oleh Allah SWT Sebab Al-Quran Begitu pula sebaliknya Allah SWT menghinakan Dan merendahkan sekelompok kaum Sebab Al-Quran Maka kesempatan kita di bulan Ramadan Untuk memperbanyak Membaca Al-Quran Yang mana Membaca Al-Quran adalah Ibadah Setiap huruf yang kita baca Akan diganjar dengan Sepuluh kebaikan Dan di bulan Ramadan Satu kebaikan Dilipat gandakan Sampai 70 Maka Alangkah ruginya kita Jika kita diberikan Kesempatan oleh Allah SWT Masih bisa menghirup udara Masih bisa bernafas Di bulan Ramadan Tetapi kita tidak Menggunakannya untuk Menghatamkan Al-Quran Kita tidak Menggunakannya untuk Membaca Al-Quran Jika kita ingin Menelaah Bagaimana Sejarah-sejarah Imam-imam kita Sejarah-sejarah Ulama-ulama kita Terdahulu Bagaimana Keadaan mereka Bersama Al-Quran Maka kita akan Terbelalak Maka kita akan Terkagum-kagum Dengan Amaliyah Ibadah mereka Al-imamun nawawi Al-imamun syafi'i Radiyallahu ta'ala anhu Jika di bulan Ramadan Beliau menghatamkan Al-Quran 30 kali Di pagi hari Dan 30 kali Di malam hari Jadi dalam sebulan Beliau menghatamkan Al-Quran Sebanyak 60 kali Imam Fulan Habib Fulan Sheikh Fulan Jika bulan Ramadan Maka Wiridnya Kekiatannya Diisi full Dengan Al-Quran Karena kita tahu Bahwasannya Al-Quran Adalah ibadah Membacanya Adalah ibadah Maka sudah Sudah Selayaknya Sudah siyogianya Bagi kita Untuk mengisi Hari-hari Di bulan Ramadan Dengan memperbanyak Tadarus Memperbanyak Mengkaji Al-Quran Al-Quran Yang terdiri Dari 30 Juz 114 Surat 616 Ayat Sebagaimana Yang diriwayatkan Oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Jika kita Mau membacanya Setiap hari Satu Juz Maka insya Allah Selesai bulan Ramadan Kita bisa Menghatamkan Al-Quran Maka Mari Bersama-sama Kita Menggunakan Kesempatan Yang mulia Di bulan mulia ini Untuk memperbanyak Tadarus Al-Quran Memperbanyak Membaca Al-Quran Oleh sebab itu Musyahidina Al-Kiram Pemirsa Dallahu Yang dirahmati Allah SWT Itulah Nama-nama Kitab Yang wajib Bagi kita Selaku Umat Islam Untuk Meyakininya Dan mengimaninya Bahwasanya Allah SWT Telah Menurunkan Kitab-kitab Kitab-kitab Tersebut Kepada Para Nabi-Nabinya Taurat Kepada Nabiullah Musa Zabur Kepada Nabiullah Dawud Injil Kepada Nabiullah Isa Dan yang terakhir Al-Quran Allah SWT Turunkan Kepada Nabiullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Selanjutnya Setelah kita Mengetahui Dan mengimani Dengan Nama-nama Kitab Yang Allah SWT Turunkan Kita juga Mesti Dan wajib Mengimani Bahwasanya Allah SWT Menurunkan Suhuf Atau Lembaran-lembaran Yang mana Allah SWT Turunkan Suhuf ini Kepada Nabiullah Ibrahim Dan Nabiullah Musa Alayhi Salam Alayhi Sebab itu Sahibul Qasidah Melanjutkan Lantunan Qasidahnya Beliau Mengatakan Dan suhuf Yang Allah SWT Turunkan Kepada Al-Khalil Yaitu Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Wal-Kalim Yaitu Nabiullah Musa Alayhi Salam Fihah Di dalamnya Kalam Al-Hakam Al-Alim Ada kalamnya Zat yang Maha Bijaksana Dan Maha Mengetahui Yaitu Allah SWT Artinya Allah SWT Telah Menerunkan Suhuf-suhuf Kepada Dua Nabi Yaitu Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Dan Nabiullah Musa Alayhi Salam Sebelum Beliau Menerima Taurat Alayhi Sebab itu Allah SWT Menjelaskan Dalam Al-Quran Amlam Yunabba Bima Fih Suhuf Musa Wa Ibrahim Alladhi Waffa Alla Tazir Wazir Wazir Wizra Ukhara Di dalam ayat yang lain Allah SWT Juga berfirman Qad aflaha man tazakka Wazakarasma Rabbihi Fasalla Bal tu'tiruna Alhayata Dunya Wal-akhiratu Khairu Abqa Inna Hatha Lafis Suhuf Al-Ula Suhuf Ibrahim Wa Musa Di dalam Dua ayat yang telah Dibacakan tadi Dijelaskan bahwasanya Di sana Ada suhuf yang Allah SWT Turunkan kepada Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Dan suhuf yang Allah SWT Berikan kepada Nabiullah Musa Alayhi Salam Dan itu semua Wajib kita imani Dan wajib kita Meyakininya Dan sampai Disinilah Nazaman yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ajarkan Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Talkinkan kepada Sahibul Qasidah Yaitu As-Syeikh Ahmad Bin Ramadhan Al-Marzuki Ada pun Bayt yang selanjutnya Adalah tambahan Dari beliau Maka beliau Mengatakan Wa kullu Ma Atabih Rasul Mulai dari Bayt ini Sampai Akhir Nanti Itu adalah Ziyadah Atau tambahan Dari Dari Nazim Atau Sahibul Qasidah Beliau Mengatakan Wa kullu Ma Atabih Rasul Dan Segala Apapun Yang Dibawa Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Segala Apapun Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kewajiban Kita Adalah Berserah Diri Kita Mengimaninya Wal Qabulu Dan Menerima Apa yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Apa yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Menjadi Masdar Syariah Menjadi Sumber Daripada Syariah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Wahai Muhammad Jika Kalian Beriman Kepada Allah Maka Ikuti Aku Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Kamu Mau Mengikuti Aku Yuh Bikum Allah Waya Firlakum Jika Kamu Mau Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mencintai Kalian Dan Mengampuni Dosa Kalian Maka Cara Kita Untuk Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satu Kiat-kiat Kita Untuk Mendapatkan Cinta Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Dengan Kita Mengikuti Mengamalkan Segala Apa Yang Dibawa Alayhi Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Karena Al-Hadith Atau Sunnah Menjadi Al-Mastar Thani Sumber Yang Kedua Atau Rujukan Yang Kedua Ba'da Kitab Allah Al-Quran Setelah Kitabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Al-Quran Maka Apa Saja Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Hak Dan Benar Dan Kita Sebagai Umatnya Wajib Untuk Taat Dan Mengikuti Segala Apapun Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Perintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Qul Ati Allaha Wal Rasul Katakanlah Taatlah Kalian Kepada Allah Dan Rasul Ati Allah Wa Ati Rasul Taatlah Kalian Kepada Allah Dan Taatlah Kalian Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Kita Mau Taat Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Kita Mau Mengamalkan Apa Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kita Akan Mendapatkan Mahabbah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Di Akhir Perjumpaan Ini Marilah Bersama Sama Mumpung Kita Masih Dan Apa Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Apa Yang Kita Amalkan Apa Yang Kita Laksanakan Di Bulan Ramadan Ini Dari Ibadah Puasa Kita Ibadah Tarawih Kita Ibadah Tadarus Kita Ibadah Sodaqah Kita Dan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Menjadi Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Suci Dan Persih Dari Semua Dosa Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An-la Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh